Mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan satu kali pertanyaan untuk Bapak Gibran Raka Buming Raka dengan subtema infrastruktur. Dalam lima tahun biaya infrastruktur pada proyek strategis nasional sebesar Rp2.385 triliun dari APBN. Sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Waktu Anda untuk menjawab dua menit, kita akan mulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyampung ke masalah stunting. Untuk masalah sanitasi, ini perlu kolaborasi banyak pihak. Misalnya apa yang sudah saya lakukan di Solo, kita membangun ipal komunal di perumahan padat penduduk. Ini penting sekali. Lalu untuk kebutuhan air bersih, kita juga bekerja sama dengan kabupaten sekitar, misalnya dengan Monogiri, Klaten untuk mendapatkan air bersih. Kita juga sekarang sudah ada proyek strategis nasional, membangun beberapa bendungan dan embung. Ini nanti juga penting untuk meneruskan program pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah. Kedepan, masalah sanitasi dan air bersih ini penting sekali. Karena kami dari Paslo nomor dua ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gisi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Jadi ini harus dikerjakan secara paralel. Stunting kita kerjakan, pemenuhan gisi kita kerjakan, sanitasi, drenase, air bersih, kawasan kumuh. Ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup Pak? Cukup. Baik, saya berikan waktu untuk Pak Mahfud untuk menanggapi jawaban dari Pak Gibran. Mas Gibran yang terhormat, tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator. Bagaimana strategi Paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab itu infrastruktur fisik semua itu. Infrastruktur itu kan, ya ada infrastruktur sosial, itu yang penting. Kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Nah kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja dikutak-atik dari APBN, APBD, gitu. Tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Nah itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh. Selesai. Waktu Anda habis bahagia baik.